Lukas 3 ayat 38 Yesus anak Allah Tapi ada yang aneh Saya pendeta Henry Tandianta Htd Tanhoinai Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari Lukas 3 ayat 38 Yesus disebut anak Adam Anak Allah Ada yang aneh Pak? Ada Karena A untuk kata anak pakai A huruf kecil Yesus anak Allah pernah dengar? Pernah Tapi itu kan A nya huruf besar Yesus anak A huruf besar Tentu saja Allah juga A nya huruf besar Yesus disebut anak Allah yang huruf besar A nya Tapi kali ini kenapa disebut A nya huruf kecil? Kita, kita ini juga disebut anak Allah loh Kita itu juga disebut anak Allah Bahkan di dalam Bentar ya Lihatin ayat berapa yang mengatakan bahwa Kamu adalah Allah itu Yonah 10.34 apa ya? Ya itu juga disebut kamu adalah Allah Terus kenapa Kenapa Yesus yang mestinya anak Allah A nya huruf besar Menjadi anak Allah yang A nya huruf kecil ya Bapak Ibu Saudara ya Bentar ya Saya coba Di dalam Yohanes 10.34 Yesus sendiri berkata Kamu adalah Allah A nya huruf kecil Allah pada Kata Allah itu A huruf kecil Ya Lalu kenapa ini Yesus Di dalam silsilah ini disebut Anak Allah yang A nya huruf kecil Kok bukan anak Allah yang pakai Euro besar Ini alasannya Satu Sebab silsilah itu untuk manusia Ya Ada enam makhluk roh Yaitu Malaikat Serafim Kerob Iblis Setan Dan manusia Yang punya silsilah itu Cuman manusia Ya Sebab Manusia itu Makhluk roh Tapi beda dengan Kelima makhluk roh yang lain Khusus untuk manusia itu Punya gender Ya Sehingga manusia itu Punya asal usul Ya Yesus yang Yang manusia itu Punya asal usul Asal usulnya dari mana? Dari bapaknya jalur bapaknya Silsilah juga dari jalur ibu Ya Seperti itu Jadi Disebut anak Allah A nya huruf kecil itu Karena punya roh Berarti punya asal usul Melkisedek itu juga disebut Disebut Dijadikan sama dengan anak Allah Tapi kenapa Melkisedek tidak bersilsilah? Karena Melkisedek itu roh Yesus yang roh Sedangkan Sedangkan silsilah yang ditulis di dalam Lukas pasal 3 Maupun Matius pasal 1 Ya ini Lukas pasal 3 Ayat 38 Adalah silsilah untuk Yesus yang manusia Ya Jadi alasan pertama Sebab silsilah itu Untuk manusia Ya Nomor 2 adalah Binatang itu Tidak punya silsilah Ya Binatang tidak punya silsilah Sebab binatang tidak punya roh Jadi untuk membedakan Antara manusia dengan binatang Salah satunya adalah Karena manusia itu punya roh Punya roh Punya jalur keturunan lah Begitulah ya Seperti itu Sedangkan binatang tidak Paling-paling binatang Ya kita tahu Di itu Misalnya 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 saya punya Punya binatang Namanya Molly Molly punya anak Ya sudah sampai situ saja Saya tidak tahu Molly ini Punya anak Terus Anak ini kakeknya Siapa ya dulu ya Ya Tidak ada silsilah Seperti itu Binatang tidak punya Silsilah ya Tapi ya banyak orang Disalah-salah Artikan ya Binatang Misalnya binatang X Gitu ya Ini keturunan dari Itu yang Itu yang di Kawin silang ya Misalnya Misalnya Pudel Ini bicara tentang dogi ya Pudel Dikawin silangkan Dengan pudel ini ya Seperti itu Lalu dia buat surat Surat perkawinan silang itu Ya tapi itu bukan silsilah ya Gitu ya Kalau silsilah itu untuk manusia Dan makanya Yesus disebut Anak Allah A-nya huruf kecil Ya Kesimpulan Yesus anak laki-laki Ya Anak Maria yang sulung Dalam silsilah disebut Anak Adam A-nya huruf kecil Anak Allah Juga A-nya huruf kecil Artinya Yesus Anak laki-laki Yang punya roh Ketika nanti Disebutkan bahwa Roh yang ada pada Yesus Adalah Roh kudus Roh Allah Maka Anak Allah Yang tadinya pakai A huruf kecil Berubah menjadi Anak Allah Yang A huruf besar Kita Sebagai orang percaya Juga disebut Anak Adam Boleh loh Kita disebut Anak Adam Disebut Anak Allah Boleh loh Tidak akan berubah Jadi anak Allah Yang pakai A huruf besar Sebab roh kita Roh manusia Jadi kita ini Rohnya roh manusia Maka sebutan kita adalah Sebagai orang percaya Anak Allah A-nya huruf kecil Sedangkan bicara silsilah Yesus yang Manusia Disebut Anak Adam Anak Allah Anak-anak yang lain juga Yaitu mulai dari Anak Daud Yesus juga disebut Anak Daud A-nya huruf kecil Seperti itu Anak Allah A-nya huruf kecil Ketika nanti Sudah Di dalam Realitas Anak-anak Allah yang Huruf kecil A-nya ini Ternyata rohnya Adalah roh Allah Berarti dia menjadi Anak Allah A huruf besar Yang artinya Dia berasal dari atas Bukan dari dunia ini Bukan Bukan rohnya itu Bukan roh manusia Penjelasan ini Sekaligus Membantah Bahwa Yesus itu Punya dua roh Karena ada yang Berpendapat Yesus itu Selain dari roh kudus Juga ada roh manusia Katanya Ya itu Tidak benar Yesus hanya Ada satu roh Yaitu roh kudus Atau roh Allah itu That it Kita Back to the scripture Kembali ke ala kita Alkitab akan mudah sekali Memahami kebenaran Alkitab Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Allah yang benar Haleluya Amin Terima kasih telah menonton